Sahabat ikrimah, mari kita dengarkan rekaman pengajian malam Sabtu pimpinan Al-Mukarram Austad Kiai Haji Ahmad Soleh Rahmani MA. Selamat mendengarkan. Al-Mukarram Austad Kiai. 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 Dewasa itu adalah 18 tahun Orang-orang bisa bikin tante pesim bahwa orang-orang dewasa Karena entar kalau umur 18 Tidak ada beda tanpa itu Nah itu dewasa menurut negara Yang diikuti dengan orang-orang barat Orang-orang yang putih Nah yang kita maksud dewasa itu Dewasa menurut agama Islam Apabila didapati tanda tanda dewasa Walaupun umurnya baru 9 tahun udah dewasa Rempunan Rempunan udah mulai datang men Dewasa men Walaupun umurnya 9 tahun Orang-orang ini Atau udah pernah mimpi Mimpi usus dewasa Mimpi usus dewasa Mau memang gak pengatat men Gak pernah mimpi Paling Paling lama 7 sampai di 12 tahun Dewasa Itulah dewasa Nah terhubung wajibnya Kuasa atas orang muslim Laki perempuan dewasa Berakal dan tidak menikmati Mimpi usus dewasa Maka wapunnya Para tajibu orang-orang kakir Tidak wajib sholat Atas orang kakir Orang kakir tidak wajib sholat Tidak wajib merjahin sholat Maksudnya tidak wajib sholat K profit Oang kakir tidak apapun Tidak di perintah Tidak di perintah Orang kakir Oh sholat ibu. Kenapa? Diadami sehat, tidak bingung. Karena walaupun dikerjain sholat, tidak sah sholat. Orang Kapil, walaupun dikerjain sholat, tidak sah sholat. Kenapa? Karena bukan ahli ibadat. Jadi ahli, bukan hanya orang-orang ahli, bukan. Karena tidak sah ibadat. Orang Kapil, tidak sah ibadat. Orang Kapil, tidak diwajibkan dikerjain sholat ibu. Karena walaupun dikerjain sholat, tidak sah. Ini bukan berarti di akhirat, dia bebas dari siksa Allah. Tidak. Lakin tajibu, ada yang hidupku ikhobin, ada yang menghasil. Akan tetapi wajib atas orang Kapil mendapat siksaan di akhirat, lantaran dia yang ngerjain sholat ibu. Walaupun dikubin, jangan bingung, tetapi dia mendapat siksaan tambahan. Sampai ada siksaan atas kekakirannya, ada lagi tambahan siksaan karena tidak ada sholat. Kenapa kota Dewi Budiakawari kerja sholat, tetapi di siksaan tetap saja akan disiksa sebagai tambahan atas tajibu. Kenapa berbicara? Lita yang kuning, mimpi, dihamil islam. Karena orang Kapil itu bisa melakukan sholat, asalkan saja, dia masuk ke islam. Kenapa berbicara? Kenapa kota Dewi Budiakawari kerja sholat, kalau bagaimana di islam? Kenapa ada yang ada sholat lainnya? Dia akan berbicara ke sholat, karena lantaran gas. Tetapi jambu, lantaran dia tetap saja, tetap saja dia akan dapat siksaan tambahan. Kenapa tidak ada sholat di dunia ini? Sampai dengan siksaan kapil dan siksaan tinggal yang berbicara. Nah sekarang orang Galilee itu orang kapil, disamping dapet siksaan yang memang atas kekabilahannya. Sebab itu kabilah alami, siksaan kenal. Allah berbicara dalam sholat, ayat 42 sampai 47. Nanti di akhir, ada namunnya di neraka namunnya Sakor. Yang masuk ke neraka Sakor itu akan ditanya, Masalahkan berbicara? Jadi Allah mengatakan semuanya mereka. Padahal Allah tahu dan tahu. Kemenangan yang ada di dunia ini. Supaya jangan sampai kamu masuk neraka Sakor. Jadi sebelum terjadi, Jadi kamu terkenal oleh Allah di dunia ini. Hampir akan terjadi orang yang masuk neraka Sakor. Jadi Allah menjawab, aku, ko lu ah, tu ngga me-sowi. Kami tidak termasuk orang yang bertanya. Ini adalah kapil. Yang ditanya, kapil bukan salah satu satu, Kata mereka, kami burungan. Nah ini dari menunjukkan orang kapil walaupun dia tidak diberi dengan soal kerajaan sholat, tetap saja kesiksaan Karena mungkin aku bisa di kerajaan sholat kalau memang masuk ke Islam Walau anak-anak timur miskin dan kami tidak pernah ngasih makan orang miskin Yang ketiga, wakunna nabuhu maalkoholitik dan kami pula termasuk orang yang nabuhu maalkoholitik apa-apa pun ada di bawah Tau Syebuk Artinya bayan, termasuk orang-orang yang ngomong, 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 yang suka ngomong, ngomong, yang tak benar Tau Syebuk, yang ditanya ini orang kapil bukan orang muslin yang tidak sholat untuk orang kapil Kalau orang muslin tidak sholat, maka juga tetap hidup, maka bukan sekolah Tahunya bahwa ini yang ditanya orang kapil, namanya dari ayat berikutnya Wakunna nabuhu maalkoholitik dan kami ini termasuk orang yang tidak sepercaya dengan adanya ayat berikutnya Dari kata-kata itu menunjukkan yang ditanya itu ya orang kapil Wakunna nabuhu maalkoholitik dan kami termasuk orang yang menjustakan adanya ayat berikutnya Kata-kata yang yakin sampai mati, sampai mati tidak masuk Islam gitu ya Nah ini menunjukkan bahwa yang ditanya bukan orang-orang itu Itu juga orang kapil, orang kapil aja, kagak soal disiksa Baik surat beruntah di ayat 42 sahabat Karena ada tafsir ayat tadi Masalah kamu, apa ini masalah kamu? Apa ini masalah kamu? Aib mah ankholakum wakabhaskamu Apa yang menyebabkan kamu masuk ke sana? Sankor, ini Jahanam Sankor, nama Jahanam Yuhu, Sankor, usyamsu Apa ini Sankor? Maksud ada orang Increase Sankor, apa Sankor luas ini mas Arab Sankor Dari kata-kata orang Arab Sankor ku shamsu ayat lagu wangwa iyaat baunamu Sankor ku shamsu ayat lagu wangwa iyaat baunamu Sankor ku shamsu ayat matahari telah membuat kulitnya orang itu Kulitnya menjadi bersinar, walau bayaran kulitnya menjadi kerumah. Orang yang selalu dengan panas matahari kulitnya menjadi kerumah. Kulitnya adalah terhapun 15W 28W. Ia berhapun 19W. Ia berhapun 19W kecil di majibat. Ia berhapun 19W. Kampungnya berhapun 1900W akan berhapun 19W. Kampungannya kecil, maka kecil, gini misalnya ada yang berhapun 19W. Ketika itu, seres觀 ganas matahari kulitnya menjadi kerumah. Ketika itu, saya ingin mengenalakan, Dan kami termasuk orang-orang yang matangkau, orang-orang yang balik, orang-orang yang sering ngomong, yang berbohong, itu orang-orang yang nanti masukkan ke dalam langsung. Harta-harta nari yakin, nah nari yakin yang dimaksud Allah tidak percaya akan hari-hari jalan sambil mati. Kalau semuanya mati beriman, berarti enggak, orang-orang yang berbohong, atau yakin yang dimaksud Allah tidak percaya akan hari-hari jalan, sampai kami ini mengetahui hakikat tentang adanya hari-hari jalan. Nah cuman, nari yakin yang menunjukkan bahwa orang-orang, orang-orang, orang-orang tidak wajib mengerjakan sholat ini ya, tetap saja dia bersiksaan. Di akhirat dimaksudnya, dalam lelaka sahabat, lantaran agar diterjai sholat. Kenapa? Karena bisa diterjai sholat dengan baik, dengan asal dan masuk di ismail. Itu tadi syaratnya uslim satu, kedua syaratnya wajib sholat berada di dewasa, namanya wajib sholat, walah daji bukhana sholir, sholir, tidak wajib sholat atas anak yang masih kecil, belum dewasa. Ini ada lintang di wih, nah yang belum dewasa, dulu di perintah, dulu di perintah, dulu melaksanakan adaran-adaran Islam, agar tidak wajib alam. Tadi dikatakan syaratnya itu angkil, akalnya, maras, makbunye, walah daji bukhana, tidak wajib sholat atas anak yang tidak wajib sholir, akalnya kayak hormat. Masjol ini ada hidromi, nah orang majol itu tidak sadar, nah orang majol itu tidak sadar, karena orang soh-orang 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 sadar, tahu apa yang ada wajib, nah orang majol itu tidak ada. Nah, maksudnya yang tadi yang terakhir, saatannya yang suci, justus buat perempuan, tidak dalam karang-kerempuan, Tidak tulah wajib sholat atas wanita yang sebenarnya, Akungi, Pas. Mi adami si mati iman, si mati amin huwa, karena didaksa sholat dikerjain oleh wanita yang sedang kata bebas. Kenapa pegasah? Bi kiyamimani imin huwa, karena adanya yang mewarang sholat. Min huwa dari wanita yang sedang kata bebas. Apa itu yang mewarang sholat? Yang ada pada diri wanita yang sedang kata bebas, yaitu kandas. Kandang-kandang susah, makanya kegasah sholatnya wanita yang sedang kata bebas. Baik, khusus mengenai orang kabir, yang tadi tidak diperintah sholat di dunia. Maka orang kabir itu tidak diwajibkan memotong sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Selama yang kabir, tidak diperintah sholat-sholat yang telah ditinggalkan selamanya kabir, tidak dewas. Tarih, bantang-bantang binti. Nah, apa tarh hibat? Supaya mereka itu suka. Supaya mereka suka masuk Islam. Itu yang ditarih. Supaya mereka suka masuk Islam. si kandang-bantang binti. Kita siapa itu? Jadi, Allah tidak diperintah. Kalau diperintah, kita masuk Islam. Tapi sholat yang kita tinggalin, siayet da dewasa. Jadi, kita buahinnya. Jadi, tarh hibat ini. Ada yang tarh hibatnya. Tarih, tarh hibatnya. Supaya mereka mau masuk Islam. Ada-ada ini mereka nampak, bukan hanya seorang apa-apa ini, maka tidak akan terbaik. Kata Allah, kulillah dinah kapan. Iyantahu Yubhanahu Mahbatsalam. Katakan, bagi orang-orang kabir itu, seandainya mereka mengakhiri kekabilannya, kalau mengakhiri kekabilan berat masuk ke istilah. Iyuhwa lalu apa cara maka diampuni Berlilaikan dosa-dosa yang telah lalu Termasuk diampuni dosanya tidak wajib mengoboh Segala apa yang agama wajibkan Dengan penguruhnya Enggak wajib mengoboh Bahkan dosa-dosa yang pernah dilaksan Semuanya harus Bukan hanya kawai mengoboh Dia mengoboh orang-orang Ada istrinya Musuf yang punya hidung Pernah mengubuh Hamda bin Hamda Mokaliklamanya Karena waktu itu orang-orang Masuk Islam Ya enggak Selesai Enggak ada dintang Enggak ada apa-apa Bersama Bersama Nah itu tadi Ilman muntah Dan berjuali oleh kapil muntah Apa bedanya antara kapil dan muntah Kalau kapil itu kapil asli Memang kebunuhnya Memang kebunuhnya belum pernah Islam Masuk Islam Nah itu yang paling dikatakan Dia akhuni dosanya Dan tidak wajib mengoboh Semua apa-apa yang bagi-bagi Kalau muntah ini asali Islam Kemudian dia pindahkan ke orang lain Masuk Islam lagi Nah itu lagi berjuali Seandainya ini orang muntah Masuk Islam lagi Yalza hukum pokok Maka tahu ayah marid Dari ibadah Islam ini Wajib baginya mengoboh Apa-apa yang muntah ini Selama dia muntah Kapan pada Islam ini Setelah dia masuk Islam Kembali Muntah Jadi bedanya Kalau orang muntah Masuk Islam lagi Nah Kenapa yang kebunuhnya Tiga dan cuma wajib mengoboh Muntah Wajib mengoboh Kalau kapil asli Tidak wajib mengoboh Karena supaya mereka itu Muntah Masuk Islam Nah Seperti Orang yang muntah Wajib mengoboh Supaya apa Wajib mengoboh Wajib mengoboh Sengaja Allah beratai Apa bisa sengaja Allah beratai Agar supaya Orang jangan sampai muntah Orang takut ini Orang yang sudah beragama Islam Jangan sampai muntah Nakutin Nakutin Orang Islam jangan muntah Kok kalau dia muntah Kok kalau dia muntah Kalau Islam lagi Nanti Semua apa yang pernah Dilihatmu Jadi ini Allah Baik Beratai Wa la ya jibu Nah mengenai wanita Beratai wanita yang Sengaja dan mimpaskan Katanya Tidak wajib mengoboh Apakah nanti Setelah selesai Sengaja dan mimpaskan Wajib mengoboh Ya La ya jibu Bapakum Mabatal Harib Tuhan Tidak wajib mengoboh Apa yang ditinggalkan Oleh wanita yang Sengaja dan mimpaskan Minas sholat Hanya sholat Sholat Ayah Malheed Hari-hari Dimana datang Fet dan Yumpas Kenapa Sholat wajib mengoboh Tidak wajib mengoboh Tidak wajib mengoboh Tidak wajib mengoboh Tidak wajib mengoboh Ini yang tidak wajib mengoboh Hanya sholat Lihat, nanti menggungkul koto, masyarakat, karena wajib koto atas wanita yang ada di pasir, pada saat dia sebalik bersih, berarti masyarakat wajib koto itu sangat berat, aneh kan, wajib koto atas wanita yang sedang berat, berat, kenapa berat? Karena yang namanya air ini kan tiap bulan, tiap bulan seminggu, nanti koto seminggu, mulang sepang, nanti seminggu lagi kan, nah sekarang orang apa, mipas, mipas itu habis lahir, nah ini juga ngebeli penolong, kenapa beratnya disini, kan orang lahir kan, ya walaupun orang lahir gak, tiap bulan kan lama nih, Orang mipas, kita jelaskan 40 hari, ya, 40 hari, maksudnya biasanya, lalu boleh beratnya beratnya, nah disini lah, mampaknya Allah, bagi orang wanita, tidak boleh beratnya, selama biasa dari halimah, Ada pun kuasa dari koto, kenapa? Memang kuasa itu setahun sekali, setahun sekali juga, pokoknya hanya seminggu, ya, kalau memang pertempatan, jatah-jatah, 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 baik, Nah sama lagi, orang pasal lagi, akil, akil landong, natomiast itu, korang kayak gauh zakah, bahwa penyakit ilah dan penyakit ayam nah mengenai darinya orang yang sembuh dari penyakit ilah dan penyakit ayam adalah sadar ketika Muhammad SAW lupi alkohol, lupi hansalah adanya pena itu tidak bekerja diangkat, tidak bekerja, tidak bekerja atau mencater terhadap jika maju orang tidak mencatat amal anak kecil sampai anak kecil itu dewasa jadi sebelum dewasa penanya tidak bekerja catatan amal tapi kalau dia beramal baik yang dicatat orang tuenya dan mencari-cari dari orang tuenya orang tuenya dari orang tua yang kedua ini apa? orang yang lain antara yang selalu itu orang yang sedang tidur sampai maju orang tidur orang tidur selama orang yang tidur dia kerjain tidak ada yang tidak kalau dia menjadi dosa kalau orang tidur tidak jadi dosa hidup, hidup, hidup hidup, 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 hidup diangkat, hidup, 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 hidup seandainya kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu yang berdosa atau yang tidak sadar orang yang dimanjungi antara yang bijuk atau yang hilang dan orang yang hilang sampai orang itu sadar Mereka tidak dicatat berarti tidak mengolong semua orang Warhadis semua orang beban juga Hadis ini menerangkan orang yang tidak dicatat itu kan orang yang mati kalau tidak ada orang gila Sebenarnya kita bilang seperti apa sebenarnya Jadi sampai orang murah ada mati dari dalam juga orang yang digorongan Waki sa'alaih pun manjala aku bisa ditiaskan Jadi kan kita punya kias Walaupun dalamnya soal orang yang majlun saja Namun yang lain itu selain orang gila, orang tidur Apalagi orang tidur, orang yang ayah Itu kan sebetulnya ada Nah itu digiaskan atas orang yang majlun Waki sa'alaih juga digiaskan atas orang yang majlun pun manjaraku Semua orang yang hilang akal bisa wakil disebabkan Karena wakil Mereka masih ada jawabannya Orang yang hilang akal Kalau orang hilang akal mahimun berarti memang hilang sendiri Orang hilang memang dua-dua Orang hilang kan memang dua-dua saja sendiri Orang yang hilang akal dengan sebab itu bukan sengaja Nah itu kan gak banyak pokok Bukan hanya waktu tercoboh Karena orang yang minum minuman yang aku mau bukan Dia gak tahu ya sehingga akal hilang Berarti memang itu bukan hukum Orang yang hilang akal disbabkan karena hukum Gitu Karena hukum Nah ini gak hukum Wajib namangnya coba kukuh-kukuh Adalahnya, kenapa orang yang tidur wajib kukuh Padahal karena orang tidur itu tidak dicatat Amalnya atau perusahaannya orang juga tidak dicatat Kenapa orang yang tidur, kalau dia ketiduran Nanti orang tidur, waktu-waktu sudah habis wajib kukuh kan Kenapa orang tidur wajib kukuh Orang kukuh, orang kukuh, orang kukuh bedanya Orang tidur tidak ada hati juga Jadi jawabannya begini Wajibnya kukuh atas orang yang tidur dengan hadis lain Hadis yang sudah disebut terdahulu kemarin Apa kata Nabi? Menama al-soratin Awna siyaha Tidak ada hadis yang lain Khusus itu orang tidur Wajib kukuhnya ada hadis lain Kata Nabi itu orang hadis lain Siapa orang yang mama al-soratnya Mama al-soratnya Dia tidak kerjai sholat karena tidur Awna siyaha itu lupa Ini orang yang tidak sholat karena tidur Ada yang memang sengaja tidur Ada yang tidurnya lupa Ada yang sengaja tidur Wajib kukuh juga Dosa juga Tapi kalau orang yang ketiduran Nah itu tidak dosa Wajib kukuh ya Bagaimana contohnya orang yang Yang sengaja tidur Kalau memang tidurnya sudah masuk waktu Sudah masuk waktu Ditidur Akhirnya ketiduran Bangun sudah selesai Wajib kukuh Dosa bukan wajib kukuh Maka kalau orang yang tidak dosa Wajib kukuh Tidurnya sebelum masuk waktu Sholat Kemudian ketiduran Bagaimana meminta Nah itu maksudnya Jadi ketiduran yang sengaja Ngajak tidur Buka sholat Kemudian nanti bangun Maka wajib kukuh Maka wajib kukuh Tidur Maka orang yang tidak Punya akal Tidur 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 Tidak punya anak Baik Ada Ada itu Kalau kita sudah paham tadi Anak kecil tidak wajib sholat Yang kita paham lagi Walaupun anak kecil tidak wajib sholat Ya jiku ayu Lalu sholim sholati Walaupun anak kecil Belum dimalukan sholat Wajib anak kecil Di perintah sholat Ini siapa yang melayatannya Orang wajib Kalau dia tidak punya orang tua Waliu amrije Kalau dia tidak punya anak Waliu amrije Wajib melayatannya Sholat patah stigmatis Sibisah Kalau si anak itu sudah berpaham 7 tahun Kalau tidak berpaham Maksudnya 7 tahun Karena 7 tahun Yang terlalu Yang terlalu Jadi bagi kita yang punya anak Pada saat anak Bicatat Tangkalnya Bukulah 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 Kalau sebentar sepuluh tahun, kalau sepuluh tahun di sepuluh somat kakamannya tidak, nah itu hanya pukul. Tapi pukulnya di sini bukan seperti orang yang mulut maling. Mukul hanya sebentar untuk memilihkan pelayanan. Kayak pada dulu, waktu kita masih kecil, kita ngaji sama dulu, tapi pukul itu. Kalau kita nampak, pukul apa itu, lapak tangan, lapak tangan. Tidak ada, pukul itu pukulnya tidak ada, pukulnya tidak ada. Kayak orang yang masuk kuliah, polisi itu tidak hanya pukul ke mati. Jadi pukul itu pukul supaya anak itu takut. Mukul yang penting bukan yang nyakit, lapak tangan atau kaki. Mukul ini juga bukan dengan benda yang meragukan. Itu pukul. Kenapa disuruh pukul? Nakulitan lalu-lalu sama-sama, supaya terbiasa. Terbiasa sebelum sekolah kakam sudah biasa dilakukan. Lalu bagi anak kecil. Soalnya kalau tidak dibiasakan sejak kecil, kebuka dewasa, langsung pergi ke sholat, meragukan. Nah ini halil yang merentahkan orang tua atau wali-wali kepada anaknya untuk sholat. Sejak umur di sholat pada Nabi. Mulut di aswabiyah sholat ini, Kalau aswabiyah sholat ini, Perintah karena anak kecil mengerjakan sholat, apabila sudah mencapai 7 tahun kemarin. Dia berkata, Seperti sejak bahasa mau sholat, Mereka akan mencapai sholat. Mereka akan mencapai sholat. Dan mereka akan menentangkan kehidupan orang tua. Ada yang lain adalah Al-Ghymah Shobiyah. Ada yang lain adalah Al-Ghymah Shobiyah. Ada yang lain adalah Al-Dak-Ajale. Adalikan anak kecil sholat. Khaadisul Hasanul Sohaye. Nah itulah para wabarakatilin judul yang kita selesaikan tadi Jadi siapa yang menuju ke negatif kongkiri Kesimpulan siapa yang boleh mencolat Kalau boleh mencolat atas orang yang beranama Islam Baik lagi laki atau perempuan asalkan dia sudah dewasa Kemudian merakal, kemudian suci Daripada hal yang menikmati khusus untuk perempuan Maktunya, dengan wajib sholat atas orang kafir, atas orang muslim Maka orang yang menemukan wajib sholat di dunia Tetapi bukan berarti mereka akan tidak dapat kesiksaan Dengan sebab tidak sholat itu tetap saja disiksa Sebab apa sebab bisa saja dia yang berjaya sholat dengan sholat Asalkan masuk islam Itu mengenai salat yang pertama yang dikatakan beranama Islam